Itu mengambil contoh kecil, dia tidak memuasai data, mungkin ditambahkan. Jadi begini, kalau sikap politik pospera itu sampai sekarang adalah organ yang mendukung pemerintahan Jokowi. Ini konteks yang berbeda mengenai RSB hingga, karena kita juga tidak pernah mengusik persoalan kalau kita bicara gini, memang dia siapa sih 2014, dia dukung siapa sih 2014, kita tidak mau ke situ. Oke, tetapi karena dia sudah mengusik kita, dan saya bilang dari awal bahwa di dalam grup WFWA tersebut tidak ada kita sama sekali. Tidak ada organ pospera, pengurus atau organ pospera di dalamnya. Oke, nah kita dapat, kalau dapet dari mana WhatsAppnya? Ya, karena ada teman kita yang menyampaikan itu ke kita. Dan setelah kita lihat, kita pelajari bahwa ada bahasa tendensius. Kenapa dia langsung menyebut pospera? Sekian banyak mungkin dari relevan-revan lain, elemen-elemen lain yang juga dapat penugasan seperti sama dengan yang didapatkan pospera di dalam penugasan oleh Bapak Presiden, ya kita nggak tahu. Ternyata ini kenapa nggak disebut yang lain? Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk nama pospera? Oke, nah itu yang menjadi persoalan besar bagi kita. Berarti dia sudah memang sudah punya something wrong lah ke kita, gitu loh. Oke, jadi buah ini berarti dia memang mau menghancurkan nama baik nama besar pospera. Gitu loh, jadi kalau dibilang, kenapa satu ini satu, apa tadi Bapak bilang? Batu payu. Kalau kita sih, pain-pain aja. Dari mulai kita terbentuk bersama-sama Pak Jokowi, dokter, bilgub DKI 2012 sampai 2014, siapapun organ relawan yang lain kita sambur sama-sama. Oke, tidak ada persoalan, tidak saling menggunjingkan, tidak sekali mati. Maka saya bilang, kita tidak pernah bicara, Arya 2014, pro siapa? Bapak boleh cek sendirilah di media. Kita tidak pernah bicara itu. Ya kita percaya berbicara untuk mengawal mulutan Pak Jokowi. Nah kemudian kita diusik, ya waktunya mau kita marah. Kan begitu, emang siapa dia? Kita bukan mengawal politiknya Pak Arya, tapi kita mengawal penelitian Pak Jokowi. Jadi itu Pak, oke? Nah jadi, terkait sikap kita jelas. Sikap kita jelas bahwa kita masih memberikan ruang pada Arya, dan juga melakukan permintaan maaf pada Arya Sipapera. Kalau tidak, ya kita juga sudah mengambil sikap tegas, akan melakukan upaya-upaya hukum yang nanti akan kami lakukan. Dan mungkin nanti rekan-rekan media juga akan kami share lah apa langkah-langkah hukumnya supaya apa yang kami sampaikan ini bukan menjadi hanya menjadi gosip lah, tapi menjadi fakta. Apa yang kami lakukan, apa dasarnya semua itu sesuai dengan fakta. Tidak hanya lip service dari posvera aja lah untuk bahwa, oh posvera gak mau lah permalukan tadi sedangkan kita memang ngobrol. Tapi enggak, kita punya bukti, tapi nanti akan kita sampaikan. Langsung orang yang bersangkutan, orang yang duduk di percaya Pak Jokowi, menempati berapa bagian di perusahaan suam UNM. Mereka langsung yang disampaikan, bukan kita. Oke, mungkin sekian. Ada lagi? Ya. Ya, pertama, ya pasti kita akan melaporkan beliau. Kita melaporkan beliau di polisi yang seperti tadi kita kutip dalam web list. Kalau menurut kita kan, apa yang dilakukan dia sudah memenuhi berapa unsur yang kami sebutkan di dalam resli ini. Pak Galo 7, Pasal 28, Pak Galo ITE, 310, 319, TKWAP. Itu yang kami laporkan kepada reskrim dan beberapa polisian daerah yang ada DPD, posvera, si Indonesia. Dan sekarang kita sudah terbentuk di 28 provinsi. Jadi 28 provinsi, tak bolehlah nanti yang kita laporkan. Ya, jadi itu nanti sinerginya, Kak Pori lah bagaimana untuk menyindak masalah ini. Terima kasih.